Halo guys, back lagi dengan gue Asta and welcome to Plugging Evolve Oke, so sekarang kita mainin lagi dan ternyata ada satu hal yang gue gak tau disini Oke, ternyata disini ada yang namanya Costume Scenario Yang mana kalian ngedownload via Steam Workshop Yaitu skenario buatan orang-orang gitu Jadi lo download atau kata lainnya kayak mod seperti itu Jadi gue udah ngedownload satu yang menarik Oke, jadi kita ngecobain hari ini Yaitu namanya adalah Carobacterium Oke, gue gak tau sama sekali Jadi gue udah ngedownload ini Jadi kita ngecobain aja karena ini lagi belakangan ini Gue lagi banyak main game Subnautica Jadi kenapa gak? Kita pake Carobacterium disini Oke, download? Gue udah download ngapain? Oke, kita coba normal aja Karena gue terlalu cupul Namanya ya, Cara Oke Here we go, the precursors arrive Cara is an alien bacterium which inhabits planet 4546B Unfortunately, for the precursors just arriving on the planet The next big outbreak is just about ready to be unleashed Can you drive the powerful and hyper advanced precursors rise to extinction? Jadi lawan kita disini adalah Alien Oke Jadi kita harus menyebarkan ini harus ngelawan alien Jangan sampe alien ngebangun kayak research-research facility seperti itu Dan nama-namanya Nama-nama di Subnautica guys Oke, Kelp Forest Bulb Zone Mushroom Forest Indonesia apa? Underwater Island Oke, Underwater Island itu Yang apa? Yang Rift Bug Apa? Bukan Rift Bug Apa sih? Iya Apa yang Yang tempat alien itu Yang tempat gue Aduh, gue lupa namanya apa Grand Rift Grand Rift guys Oke, Grand Rift Mushroom Forest Rusia UK apa? UK Grand Rift Oke Kalau Underwater Island itu Gue lupa Underwater Island What? Underwater Island yang tempat precursor kah? Soalnya disini Grand Rift I don't know I don't know Oh, itu Floating Island Iya, Underwater Island itu yang tempat apa? Precursor Yang tempat tembakan gede itu Yang menembak sunbeam Safe Shallows itu Tempat lifeboat kita Oke Oke Ada Dunes Hahaha Oke Ini seru Ini seru Kita mulai dari Underwater Island Why not? Oke, kita mulai dari Indonesia Here we go Alright Oke, kita menyebarkan penyakit karar Di Indonesia Apa? Di dunia ini guys Strategi is key What the precursors may not have in number They have in brain power Rest assured If your disease is spotted It will be cured In this scenario Cure speed is deadly fast So you will have to decide On what the best strategy is And plan ahead Oke Jadi dibilang katanya Kalau misalnya Disease penyakit karar ini Langsung ketahuan It will be cured Oke Jadi langsung bakal disembuhin gitu Jadi Harus cepet-cepet kita Menyebarkan penyakit ini Sebelum ketahuan guys Berarti Berarti gua harus Nginfeksi dulu dong Semuanya Bener gak? Because you are playing on difficult Lower than brutal You'll receive a free 40 DNA points To help boost your game You're welcome Ya, makasih Gua dikasih 40 DNA points Awal-awal Nice Oke, kita liat transmission-nya Disini Ada fauna satu Oke Itu yang ini air ya Air, ya Terus ini apa Immune suppression Genetic alteration CIS Kayaknya penyakit biasa aja Ini apa Anatomical hijack Neural bridge Oke Ini kayak biasa-biasa aja Precursor resistance Enggak deh Gak biasa Oke Oke Ngerti gua Ngerti gua Jadi kita transmission aja Mungkin Mungkin I don't know Kita bug Oke Kita ini Ada Ada bladder fish Ada boomerang Ada Gary fish Oke Kita lewat bladder dulu Kenapa enggak Kita lewat bladder fish Oke Haa Indonesia lu mulai pertama Terkena penyakit karar Disini Alright Sebenernya gua punya banyak loh Why not Kita langsung aja Symptoms mungkin Gak bisa gua buka symptom Oke Kita harus ngecoba yang Efeknya gede Mungkin Ini apa nih Anatomical hijack Increased control over precursor's body Open up more symptoms Oh jadi ngebuka Symptoms yang lebih banyak Seperti itu Ya Why not Kita pake Jadi gua dapet apa Oh iya Gua dapet banyak Disini Gua dapet banyak guys Nice 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 Kita ambil ini kali ya Hyper salivation Jadi Orangnya ngecash Ngecash mulu Gitu Ya Why not Kita harus fokus ke Infectivity ya Disini Biar Ini Mungkin gua buka yang flora Eh fauna yang kedua Ada apa aja Ada Ini Bitter Ada Bladder Ini gua benci banget nih Yang di Aurora Yang suka ngegigit tangan gua itu Ya Why not Kita ambil ini Terus gua bisa ambil apa lagi Gua gak bisa ambil apa-apa Abis DNA gua Oke Kita mulai guys Oke Penyakit karar udah datang ke bumi guys Eksperimen with playstyle Evolving transmission Blindly Isn't going to be enough With a limited supply of DNA points Each and everyone counts Make sure to experiment with What threats to evolve best for the situation A combination of different threats Hal Oke Mungkin gua bakal gagal disini guys Karena dibilang ini bakal susah banget Jadi Katanya Kalo sekali Lu ketahuan penyakit karar Lu udah pasti kalah Karena penyembuhannya bakal cepet banget Katanya seperti itu Mungkin gua agak cepetin dikit Gitu Biar enak diliat Jadi lu gak ngeliat Begini-gini aja Hypersensitivity Symptoms mutate Cara has mutate And develop The hypersensitivity Symptoms Without using DNA Uh Oke Gua dapet symptoms Apa disini Ini ya Hypersensitivity Oke Oke It's okay It's okay Lu bisa bayangin gak Kalo misalnya ada penyakit karar Datang ke bumi Gitu Hah Jadi lu mandi Gitu Atau minum air Tau-tau tangan lu Kuat bintik-bintik hijau Seperti itu Gua sih geli langsung Hahaha Gua mungkin ambil ini Karena gua pengen meningkatin Infektivity gua Ya why not Kita ambil itu aja ya A diagnosis team Di underwater island Has identified A new disease Which has been named Karar Udah ketahuan loh Oh no 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 What do I do Blood kelp ada dimana Blood kelp Ini mushroom Ini mushroom Oh di Jepang itu Blood kelp Hah Ini tempat masuk Gua biasa guys Oke Mungkin Gua ambil ini Biar Ini apa Gua harus ambil Cold resistance sih Gua butuh banget itu Ini apa nih Increased standards Incubation time Within house Lower safety And lethal potential Which will take time To regenerate Kalau ini apa Ini DNA strength resemble More works needed To develop a cure Iya mungkin Ini kali ya Atau ini Ini aja kali Gua gak tau guys Oke gua mungkin Bakal gagal Disini Oke Australia Australia udah kena South East Asia Juga udah mulai kena Gua harus bisa langsung Ke Eropa nih Cepet-cepet Gua udah ada 44 poin New Zealand juga udah kena Penyakit karar Nice Uh buset Banyak banget Pelan-pelan dude Oke Gua bisa sabar dikit kali Gua ada 71 Gua harus ambil Apa nih Precursor resistance But becomes resistance To high pressure Increase effectiveness Effectiveness In deeper biomes Oke gua gak tau Deeper biomes Ada dimananya Gua tau Mungkin kayak di lava zone Seperti itu Maksudnya I don't know Gua pengen buka ini Bone shark Yang selalu ngegigit Ini gua Bumblebee gua Uh gua pengen ambil Crab squid Hell ya Hell ya Why not Ini apa nih Uh Cave crawler Uh crawler Oke ini yang suka Ada di tempat ini ya Yang tempat tembakan itu Binatang kepiting-kepiting itu Yang nyebelin banget itu Oh my god Ini banyak banget Oi coy 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 Pelan-pelan coy Pelan-pelan Bisa di pause dulu gak Bisa Bisa Pas pause gua bisa ngeklik Bulet-buletannya Oke Pelan-pelan Jangan Jangan cepet-cepet gitu Udah ada penyembuhan guys Uh oh Uh oh Gua ambil apa Gua ambil ini Mungkin Terus ambil apa lagi Ambil ini Mungkin I don't know I don't know guys Mungkin kita ambil ini kali 3 DNA point doang Why not Why not Kita ambil ini juga Terus kita ambil abilities Mungkin disini Biar penyembuhan Apa Develop cure-nya makin lama Mungkin seperti ini Ya Gue kagak ngerti Apa yang gua lakukan Ini apa nih Ada reef bug Derivug migrates Over multiple biomes Spreading the infection To new place Ya Why not Kita cobain aja Haha Walaupun gua kagak ngerti Oh my god Ini banyak banget Pelan-pelan coy Pelan Pelan-pelan 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 Bulet-buletan Karena has nutet And develop the inflammation Symptoms without using DNA points Oke thank you We start Thank you Thank you Thank you Oh no Warper udah ngebangun Yang namanya Eh warper lagi apa Alien udah ngebangun Yang namanya warper In hopes to contain In the spread of caravid The precursor scientists Begin to bioengineering The self-warping quarantine Enforcers units Oke Jadi orang-orang yang terkena Penyakit caravid Bakal dibunuh Atau warper No No That's bad That's bad Lo gak boleh alien Berarti kalian alien ya semua Kalian precursor kan Disini yang gue lawan Gue kan penyakit kararnya Bener kan Berarti penghuni di bumi Ini semua precursor Lo tau gak Gue kagak tau Apa yang gue omongin Lo pikir gue tau Terus gue juga gak tau Apa yang gue ambil disini Mungkin gini Oke Gue gak tau Apa yang gue lakukan Tapi gue coba aja Semua yang bisa gue lakukan Disini Gue harus bisa Ini deh Apa ngebunuh orang Secara cepat juga Karena Place on watchlist Oke Mana ada WC Oh no Mereka udah Melakukan penyembuhan gitu guys Shit Shit Termasuk gagal nih Gue kayaknya Gak sih Cepat juga nih Apa Infeksi gue cepat Oh oh Gue harus cepat-cepat Ngebunuh orang nih Disini nih Gue ambil Code resistance Ambil gak ya 24 coy Mahal banget Gue harus Ngambil symptoms Disini Oh ini Ini bagus nih Letalnya langsung Tinggi gitu Hell ya Gue ada 11 Gue bisa ambil apa Disini Gue gak bisa ambil Apa-apa Gue gak bisa ambil Abilities juga Gue bisa ambil Gue udah ngambil Oh oh Gue butuh Gue butuh banyak Cara has moved And developed The immune suppression To symptoms Without using DNA point Oke That's nice That's nice Gue seneng Ngedengar itu Cepetan Cepetan Gue menang kagak ya Disini Cepet banget loh Develop cure-nya That's not fair Lo main curang Disini Anjay Gue harus infeksi Ke semua orang dulu Sebelum bisa Ini Oh Gue ambil apa Gue ambil apa I don't know Ambil ini mungkin Ya Ambil ini juga Ya Karena Kalau misalnya Yang terinfeksi Mati semua Terus masih ada Beberapa orang Yang belum terinfeksi Berarti kan Virusnya udah hilang dong Karena orangnya udah Mati semua Berarti gue kalah Gue harus bisa nge infeksi Ke semua orang dulu Kan disini Baru Baru dibikin mati semua Gue harap Gue harap bisa Gue harap bisa Precursus active KEP Oke Ngeaktifin tembakannya In final efforts To stop Karar The remaining Precursor On mountain island Active the quarantine Enforcement platform In hopes of Preference Karar Spread to The other planets Oke Seperti yang gue bilang Ya Alien tuh gak mau Penyakit Karar Itu menyebar Ke planet lain guys Oke Berarti cerita gue Bener disini Gue gak bohong Sama kalian Oke Tapi gue harus Menang disini No 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 you don't No you don't Gue ada 5-3 Gue ambil semua yang bisa Gue sebar disini Gue ambil semua yang bisa Gue sebar Oke Gue udah Ini harusnya gue ambil Code resistance ya Rusia kan dingin banget disini Infected bladers Orcasionalnya End up in drinking water Causing infection In new biomes That's good Karar has mutated And developed a poly Oke 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 Gue butuh nge infeksi Semua orang Udah belum Unhygienic precursor Apparently delicious To bite their scowsy Oke oke Belum semuanya ya Udah semua belum sih Gue menang kagak disini Oh Gue harap sih gue menang loh Gue harap sih gue menang loh Gue gak tau Berapa orang Oh healthnya udah gak ada guys Semuanya udah terinfeksi Sama gue That's nice Oke Berarti gue menang dong Yes Gue menang akhirnya Ya gue menang ini Oke Kasian banget bumi Terkena penyakit karar sekarang Hahaha Oke Oke Yeay Victory Karar has successfully Elminate all life on earth Oke Di bumi Udah terkena penyakit karar sekarang Hati-hati kalian Kalo mandi Atau kalian makan Makan ikan gitu Kalian makan di pinggiran Pesen ikan bakar Seperti itu Atau Apa Terkena penyakit infeksi karar loh Oke Enggak Gue bercanda Bercanda itu cuma ada Ada sih penyakit asli Kalo gak salah karar Kayaknya ada deh Kalian coba search-search aja deh Di google Kayaknya ada penyakit asli karar Tapi Gak begitu banyak gitu Gak kayak Apa Kayak Apa Terlalu mematikan banget I don't know Oke Gue bukan dokter Gue bukan scientist Jadi gue gak tau sama sekali So ya I think that's it guys Oke Ini seru banget Kalo ada kayak random-random Skenario kayak gini Bakal seru Karena gue ngeliat di workshop Itu ada sampe ribuan guys Skenarionya Dan Kayaknya gue bakal sering-sering main ini Karena skenario nya bakal lucu-lucu gitu So ya I think that's it guys Oke I'm going to end this episode here guys Oke Leave a like guys Kalo kalian suka nonton video ini And Jangan lupa untuk dikasih komen guys And I'll see you guys in the next video Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax